Halo selamat datang di Linscake Channel Hai semua di video kali ini aku mau membuat bolu sakura eggless no mixer ini cuman diaduk aja buatnya gampang banget nah yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya pertama kita siapkan 200 gram gula pasir kita masukkan gula pasir ke dalam teflon masak sampai meleleh atau sampai menjadi karamel dengan api sedang nah seperti ini ya gulanya sudah menjadi karamel setelah itu kita siapkan 300 ml air panas lalu kita masukkan ke dalam gula karamel matikan dulu api kompornya ya terus tuang pelan-pelan agar tidak kena pecikan air setelah itu nyalakan kembali kompornya kita masak sampai gula karamel larut semuanya nah jika gulanya sudah larut sekarang kita angkat selanjutnya ambil 45 gram margarin kurang lebih 3 sendok makan kita masukkan ke dalam sirup karamel lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk setelah itu kita aduk sampai margarinnya meleleh lalu diamkan sampai suhu ruang selanjutnya siapkan 200 gram terigu protein rendah masukkan ke dalam mangkok ini kita saring kemudian tambahkan 15 gram maizena lalu masukkan setengah sendok teh baking soda dan setengah sendok teh baking powder sekarang kita ayak dulu campuran tepung setelah itu masukkan bahan sirup karamel yang sudah dingin nah ini tinggal diaduk ya sampai tercampur rata selanjutnya kita tambahkan satu saset kental manis kita masukkan ke adonan ya nah ini kita aduk sampai tercampur rata setelah itu pindahkan dulu adonannya ke gelas takar ya agar mudah pada saat dituang ke cetakan nanti selanjutnya kita siapkan cetakan puding motifnya bebas ya ini aku pakai yang motif bunga matahari sekarang kita semir dulu dengan minyak sayur agar tidak lengket setelah itu tuang adonan kue kita masukkan ke dalam cetakan isinya tiga perempat penuh aja karena kue ini nanti masih akan mengembang naik ke atas kita panaskan panci kukusan sebelumnya kukus kue selama 20 menit dengan api sedang nah setelah dikukus selama 20 menit sekarang kita angkat kuenya nah ini bolu sakuranya meskipun tanpa telur tapi hasilnya menul-menul dan montok terima kasih sudah menonton support Roslyn Skik Channel dengan cara subscribe like dan share jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik ikon lonceng nah tekstur bolunya empuk dan lembut ini meskipun tidak menggunakan telur ya tapi teksturnya lembut rasanya juga enak wangi kas gula karamel selamat mencoba ya semoga bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati